Bagi masyarakat Aceh, sosok Karim Michel Tiro, kalah populer dibanding ayahnya, Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Selama puluhan tahun, namanya hanya disebutkan secara terbatas, itu pun hanya di kalangan gam saja. Menariknya Karim Tiro saat ini mengabdi dan tercatat sebagai guru besar di Xavier University. Karim dikenal pakar dalam bidang sejarah, terutama sejarah Amerika. Pun demikian, Karim tak memilih Aceh sebagai objek kajian akademisnya seperti halnya sang ayah. Karim memilih meneliti soal sejarah Amerika abad 16 hingga 18. Jangan heran, jika kita tak pernah temukan tulisan-tulisan dia mengenai sejarah Aceh. Dalam biografi singkat seperti dimuat di website Xavier University, Karim mengakui tertarik meneliti soal sejarah Perang Amerika yang jarang dikenal dan jadi perhatian akademisi, khususnya Perang 1812, Perang Meksiko dan Perang Spanyol Amerika. Selain itu, Karim Tiro sangat mendalami ilmu sejarah khususnya konsentrasi sejarah publik, konsentrasi dalam sejarah publik, dalam jurusan sejarah atau minor dalam sejarah publik. Untuk siswa yang bukan jurusan sejarah akan meningkatkan keterampilan yang membuat jurusan sejarah dan anak di bawah umur berhasil dalam karir dan atau gelar lanjutan mereka. Ini termasuk kemampuan untuk menemukan, mengatur, dan menganalisis informasi dan berkomunikasi secara lisan, tertulis, dan menggunakan teknologi digital. Karim Tiro, anak sematawa yang deklarator Aceh Merdeka, menolak menggantikan posisi ayahnya di tubuh gerakan Aceh Merdeka. Di kalangan Gam, Hasan Muhammad di Tiro dikenal sebagai Wali Nanggro. Karim yang bermukim di Amerika Serikat lebih memilih menjadi dosen di jurusan sejarah Universitas Xavier Cincinnati, Ohio. Karim tidak sanggup meneruskan cita-cita ayahnya. Semua diserahkan pada keluarga ayah di sini tentang siapa yang lebih sesuai akan menggantikan wali. Kata Fauzi Zainal Abidin. Keponakan Hasan Tiro. Kepada wartawan usai menerima berkas kewarga negaraan Hasan Tiro yang kembali diakui sebagai warga negara Indonesia. Fauzi Zainal Arifin yang bermukim di desa Tanjong Bungong. Kecamatan Sakti. Ini mengaku sudah beberapa kali berhubungan dengan Karim Tiro via saluran telepon internasional dan surat elektronik. Fauzi selalu berpesan agar Karim meluangkan waktu berkunjung ke Aceh, menjenguk sang ayah. Saat pertama ayahnya kritis, saya menghubunginya dan meminta dia pulang, untuk memberi penghormatan pada ayahnya. Dia bilang akan berkonsultasi dengan keluarganya yang ada di Amerika dahulu, sebelum mengiakkan. Dia berjanji akan mengabarkan pada saya, kalau jadi pulang, ujar Fauzi.